Bapak di dalam surga terima kasih banyak kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami bersekutu memuji memuliakan namamu terima kasih kesempatan juga kami boleh belajar kebenaran firman mu kami mohon waktu kami akan membuka firman mu bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa dengan pertolongan dari rohmu yang kudus kami dimampukan boleh menjadi pelaku-pelaku firman mu di dalam hidup kami di dalam keseharian kami bersabdala ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus dan berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus sang firman yang hidup kami menyerahkan pemberitaan firman mu amin iya hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang saya kasih judul melayani serupa Kristus melayani seperti Kristus serve like Jesus wah kenapa demikian saya pikir karena Tuhan juga memanggil kita sama seperti dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani maka kita juga sebagai pengikutnya kiranya boleh melayani seperti Kristus nah dalam konteks ini saya mengangkat bagian firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua kita akan melihat ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kesebelas Filipi pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang kesebelas kita akan membaca ayat-ayat ini dan saya akan bacakan bagi kita jadi karena dalam Kristus ada nasihat ada penghiburan kasih ada persekutuan roh ada kasih mesra dan belas kasihan karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya tetapi juga merenungkannya melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus setiap bagian firman Tuhan dituliskan di dalam yang namanya konteks ya apalagi kalau kita pahami tidak ada surat atau kitab yang ditulis secara tidak sengaja aduh gak ada kerjaan udahlah iseng-iseng bikin surat enggak ya nah waktu itu juga tentunya susah mendapatkan papirusnya untuk menulis sehingga kalau kita perhatikan bahwa semua surat itu ada konteksnya termasuk apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi nah menarik sekali kalau kita lihat latar belakang konteks daripada bagian ini paling tidak ada dua tiga bagian besar yang saya ingin soroti pada sore hari ini nah yang pertama kenapa muncul Filipi 2 kenapa Paulus bicara tentang Yesus kenapa dia begitu rupa memberikan teladan Yesus ternyata ada masalah teman-teman ya ternyata adanya perpecahan di dalam jemaat nanti kita akan lihat pasal yang keempat lalu yang kedua Paulus juga meminta jemaat ya bahwa mereka adalah orang-orang yang diminta untuk hidup berpadanan dengan Injil nah ini konteks dari Filipi 1 yang bisa kita perhatikan sehingga kalau kita perhatikan Filipi pasal 2 ini adalah jemaat yang bukannya baru bertobat tetapi mereka jemaat yang sudah ada di dalam Kristus dan bahkan telah menikmati persekutuan yang dalam atau karena roh kudus jadi karena itulah kita melihat bagian ini bagian berkaitan dengan fellowship of the spirit nah nanti kita akan perhatikan satu-satu konteksnya ya mari kita mulai dulu dari yang pertama ada perpecahan yang terjadi di dalam jemaat Filipi ternyata ada masalah kesatuan pada waktu itu dari mana kita tahu dari kitab yang sama perhatikan pasal 4 ada dua nama perempuan disini yang muncul Eudia kunasehati dan Sintika kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan nah nampaknya mereka sedang tidak sehati sepikir siapakah dua perempuan ini kita tidak dikasih tahu selain namanya ini nama perempuan nah bukan berarti perempuan tukang bikin masalah ya bukan itu poinnya karena kalau kita perhatikan masalah bisa terjadi pada siapa saja ketepatan di dalam jemaat Filipi nampaknya masalahnya berkaitan dengan Eudia dan Sintika kita bahkan tidak tahu masalahnya apa apakah mereka mempermasalahkan hal-hal yang sederhana mungkin Eudia mau taplaknya bunga-bunga Sintika mau taplaknya renda-renda sehingga bisa jadi ya sehingga ini jadi masalah tetapi apa hal lain yang bisa kita perhatikan teman-teman Eudia dan Sintika bukan perempuan biasa perhatikan ayat 3 bahkan ku minta kepadamu juga sun sugos temanku yang setia tolonglah mereka kenapa perhatikan karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran injil jadi ini perempuan-perempuan pelayan Tuhan ini ya bahkan sudah berjuang dengan Paulus dalam pekabaran injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan Paulus sampai minta tolong ya ada orang ketiga ya bukan orang ketiga yang memecah belah bukan orang ketiga rumah tangga tapi sun sugos diminta untuk menolong menolong Eudia dan Sintike jadi teman-teman kalau kita menyadari hidup kita bahkan juga di dalam pelayanan kita sama-sama melayani Tuhan mungkin terjadi konflik oh mungkin sekali ya justru kalau nggak pernah konflik itu jadi pertanyaannya itu sebenarnya apakah benar-benar bekerja bersama dan sebenarnya hal yang menarik konflik itu menunjukkan bahwa kita dekat satu sama lain ya dosen psikologi saya sih pernah bilang kita itu cenderung kalau konflik begitu ya atau kita cenderung disakiti atau orang yang bermasalah dengan kita itu biasanya orang yang dekat sama kita ya bukan yang jauh-jauh banget begitu dalam arti dekatnya ada relasi yang kira-kira cukup dalam begitu misalnya kalau saya tanya ada nggak teman-teman yang minggu lalu disakiti oleh Joe Biden no he's too far away dia terlalu jauh ya kita yang menyakiti kita mungkin orang tua kita kalau sudah menikah suaminya istrinya atau mungkin pacarnya atau temannya teman rumahnya flatmate-nya teman kosnya teman pelayanannya nah itu orang-orang yang mungkin menyakiti kita dan kenapa konflik terjadi ya nah jadi dua minggu yang lalu saya diminta membawakan manajemen konflik di UI nah ini slide-nya yang saya bawakan waktu itu ya nah konflik secara sederhana berarti dua atau lebih ide gagasan pendapat pemahaman ataupun tindakan yang berbeda berlawanan dan bahkan saling bertabrakan bahkan juga banyak sekali definisi konflik ya ketika ekspektasi berbeda nah itu juga bisa menimbulkan konflik maka pertanyaan pentingnya bagi kita bukan ada konflik atau tidak tapi bagaimana kita menghadapi konflik mungkin dua sikap yang utama yang biasanya diambil ya ini kalau gak fight hadapin aja konfliknya serang aja gitu ya tapi ada juga yang memilih bermain aman flight fight or flight teman-teman lebih sering yang mana lebih sering fight atau lebih sering flight ya udahlah saya tinggalin aja tidak selamanya salah loh meninggalkan kalau sudah sangat toxic keluar dari situ karena itu membuat kamu tidak siap atau belum siap mungkin nanti next time balik lagi begitu ya sehingga saya kalau ditanya aduh ini udah toxic banget gimana bang yaudah kalian beberapa kali dalam pelayanan dalam kepengurusan misalnya ada satu anak juga yang dia tinggal di keluarga yang sangat sulit saya bilang ya keluarga susah ya mau dibuang gak mungkin gitu tapi coba ngungsi dulu misalnya ke rumah sodara nah itu kan hindari dulu karena kamu gak siap setiap kali dia berhadapan dengan konflik bisa asam lambung naik sesak napas begitu ya padahal sebenarnya dia ada di tengah-tengah situasi keluarga yang konflik pada waktu itu jadi kalau well beingmu kesehatan mentalmu ternyata tidak stabil maka saya harus usulkan berhenti keluar aja dulu ya nanti kalau sudah lebih baik bisa lebih tegar silahkan hadapi lagi tapi realitanya sebenarnya konflik ya harus dihadapi nah saya gak tahu karakter kalau bahasa Jepang ya tapi ini katanya kalau karakter Chinese simbol dari krisis sebenarnya ya krisis bisa juga dikatakan konflik itu di dalamnya ada dua bagian gitu ya ada yang mengandung danger ada yang mengandung opportunity makanya konflik itu bisa membawa bahaya tapi juga bisa menjadi pintu kesempatan nah bagaimana secara kristiani saya pikir sederhana ya konflik yang dihadapi dan diselesaikan dengan baik akan menjadi kesempatan bagi kita untuk mengenal Tuhan mengenal diri sendiri mengenal rekan sepelayanan dan bahkan mengenal orang yang kita layani apa yang kita lihat nasehat Paulus di pasal yang keempat tadi Paulus berkata eudia ku nasehati sintika ku nasehati ayo sehati sepikir ya jadi Paulus mau mengatakan ayo hadapi selesaikan supaya apa supaya kita bisa melayani kembali nah itu konteksnya kitab Filipi ada masalah pengajaran nanti kita lihat di pasal 3 kalau teman-teman tertarik melanjutkan tetapi pasal 2 sebenarnya Paulus banyak menggunakan kata yang sama yaitu kata sehati sepikir karena ada masalah konflik diantara dua pemimpin karena ini namanya disebut berarti mereka orang yang dikenal dan dua-duanya pelayan Tuhan mungkin telah terjadi dua kubu di dalam gereja Filipi ada kubu eudia ada kubu sintika ada kubu apa taplak meja bunga-bunga ada kubu taplak meja renda-renda begitu ya kita gak tahu persisnya masalah mereka apa tapi nampaknya ada konflik nah hal yang kedua yang Paulus ingatkan bahwa kamu sudah dipanggil untuk hidup berpadanan dengan Injil Filipi 1 ayat 27 hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus saya cukup lama mikir-mikir apa artinya berpadanan dengan Injil Kristus berpadanan berarti seirama seiring dengan Injil Kristus maka apa sebenarnya Injil Kristus apa yang diberitakan di dalam Injil yaitu tentang Yesus yang mati dan bangkit karena itu kalau teman-teman memperhatikan hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus secara sederhana saya bisa katakan begini adalah hidup yang inspirasinya terus menerus dari kematian dan kebangkitan Kristus nah ini sedikit perenungan waktu Jumat Agung Kamis Putih Pascah kemarin waktu saya membawakan tentang salib Kristus saya makin sadar teman-teman ternyata di dalam Alkitab kita tidak hanya diminta mengikuti ajaran Yesus kekristenan fokusnya tidak berfokus kepada ajaran Yesus semata-mata bukan berarti ajaran Yesus tidak penting tetapi kalau saudara perhatikan kekristenan berfokus kepada karya Kristus di kayu salib bukan sekadar ajarannya karena kalau kita bandingkan juga pemimpin agama lain juga bagus-bagus kok ajarannya bahkan ada orang bilang ya semua agama sama aja kan ajarannya bagus-bagus tetapi kekristenan bukan sekadar ajaran tapi fokus kekristenan adalah kepada karya Kristus yang mati dan bangkit Yesus yang memberikan dirinya dia tidak hanya memberikan ajaran dia memberikan kepada kita jalan keluar atas dosa bukan dengan ajaran tetapi dengan memberikan dirinya tidak heran kalau kita perhatikan bahwa sumber inspirasi Kristiani harusnya adalah Kristus inilah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus teman-teman coba bayangkan ya sebaik kalau kita melihat sebenarnya kekristenan lambangnya aja salib wah apa sih yang kita ingat dari salib bukan ajaran Yesus tapi tindakan kasih yang dia lakukan dengan dia menyerahkan nyawanya bagi kita sehingga kita selamat kekristenan memilih simbolnya salib hanya dua Injil mencatat kelahiran Yesus yaitu Injil Matius dan Injil Lukas tetapi empat Injil empat kitab Injil mencatat kematian dan kebangkitan Yesus jadi kalau teman-teman serius dengan kekristenan ternyata memang fokusnya adalah kematian dan kebangkitan Yesus lambang yang dipilih salib kalau kita perjamuan kudus apa yang kita ingat ajaran Yesus tidak yang kita disuruh ingat setiap kali kamu melakukan itu ingatlah aku yang menyerahkan tubuhku inilah tubuhku inilah yang dipecahkan bagi kamu inilah darahku yang dicurahkan untuk penebusan dosamu jadi kekristenan tidak berfokus kepada ajaran tetapi pada karya Kristus karena itu menarik kalau teman-teman mau jadi orang Kristen jangan cuman belajar ajaran Yesus tapi renungkan terus pandang terus salib itu salib harus jadi inspirasi hidup kita makanya satu buku yang kami terjemahkan di Perkantas karena waktu saya baca buku itu pertama kali disitulah saya baru mengerti konsep ini waktu ini buku yang kami terjemahkan judulnya Ordinary Hero ya kalau teman-teman tertarik silahkan cari bukunya kami sudah terjemahkan dalam bahasa Inggris ada kalau cari di Amazon tapi kalau tertarik bahasa Indonesianya kami sudah terjemahkan judulnya The Ordinary Hero ditulis oleh pendeta Tim Chester nah Tim Chester mau membuktikan bahwa memang kekristenan fokusnya itu kematian dan kebangkitan Kristus jadi waktu dikatakan hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus bukan sekadar ajarannya tapi fokuskan dirimu kepada Yesus yang mati dan bangkit lalu Tim Chester lanjutkan begini hampir setiap kali khususnya dalam surat Paulus hampir setiap kali Paulus memberi rujukan tentang kehidupan Kristen dia tidak merujuk kepada ajaran Yesus tapi dia merujuk kepada kematian dan kebangkitan Yesus saya ulangi ya ini kalimatnya penting hampir setiap kali Paulus berbicara tentang kehidupan Kristen maka dia merujuk bukan hanya kepada ajaran Yesus tetapi kepada kematian dan kebangkitan Yesus buktinya apa waktu bicara pelayanan apa yang Paulus ingatkan sama seperti kalau kita perhatikan ya Yesus yang menyerahkan dirinya waktu bicara pernikahan apa yang dia ingatkan hai istri tunduklah kepada suamimu hai suami kasihilah istrimu sama seperti Kristus menyerahkan nyawanya waktu bicara persembahan di Korintus apa yang dia rujuk ingatlah Yesus yang menjadi miskin supaya kamu jadi kaya dia mati supaya kamu hidup menarik ya dan hari ini kita melihat ketika bicara kesatuan menghadapi konflik maka Paulus gak bilang inget loh ajaran Yesus Yesus pernah ngomong begini begini Yesus yang dia presentasikan sebentar lagi yang saya jelaskan adalah Yesus yang mati dan bangkit makanya pendeta Tim Chester tesis utamanya dalam buku itu perhatikan kalau itu ritme yang disampaikan Alkitab dari simbol kekristenan ritual perjamuan kudus baptisan juga apa yang kita disimbolkan yang disimbolkan Yesus yang mati dan bangkit ini kita agama yang fokusnya kepada Yesusnya bukan kepada ajarannya semata-mata hari ini kita mau bicara kesatuan apa sumber inspirasi kita bukan ajaran tapi tindakan yang Yesus lakukan di kayu salib dan kebangkitannya bisa paham ya ini cukup dalam dalam pengertian inilah saya berharap kita bisa seirama berpadanan dengan Injil Kristus berarti kita hidup mengingat kematian dan kebangkitan Yesus itu ritme hidup rohani kita oke nah yang ketiga nah ini saya masuk ke intinya sebenarnya di yang ketiga ini menghadapi konflik yang dialami jemaat Filipi maka Paulus mengingatkan kepada apa yang sudah mereka miliki teman-teman Paulus tidak bicara apa yang mereka belum punya makanya Paulus bicara apa yang mereka sudah punya kamu kan di dalam Kristus apa saja sih yang mereka punya kalau di dalam Kristus nah coba lihat ayat satu ya jadi karena dalam Kristus nah kata jadi di dalam beberapa terjemahan kalau kalian perhatikan dipakai kata jika jika itu sudah berasumsi kamu sudah punya jika dalam Kristus sudah ada nasihat namanya dalam Kristus dalam Kristus itu ada nasihat ada penghiburan kasih ada persekutuan roh fellowship of the spirit ada kasih mesra ada belas kasihan Paulus kayak mau bilang begini kalau kamu udah punya semua itu kenapa kamu konflik kira-kira gitu ya bukankah sudah punya semuanya ini memang kita kan orang Kristen ada yang bilang kalau sudah dalam Tuhan gak mungkin konflik gak juga bahkan di dalam Tuhan kita pun juga seringkali akhirnya lupa diri lupa Tuhan lupa sesama makanya perhatikan ayat 2 Paulus ingatkan karena itu atau istilahnya gini karena kamu sudah dimodalin dalam Kristus kamu sudah dimodalin nasihat bisa saling menasehati ada penghiburan kasih ada persetuan roh makanya sempurnakanlah sukacitaku dengan ini hendaklah apa nah Paulus bilang kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu tujuan inilah yang Paulus harapkan mereka punya kesatuan di dalam pikiran di dalam kasih di dalam tujuan dan ini bukan hal yang mustahil karena Tuhan sudah kasih modalnya ya nah tapi hal ini perlu diterapkan makanya Paulus masuk lebih jauh dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaliknya hendaklah dengan rendah hati ini kata kuncinya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga teman-teman kata kunci yang mau disampaikan walaupun kamu sudah punya semuanya itu kata Paulus ayo dipakai supaya sehati tapi sebaliknya kamu juga harus mengembangkan sikap rendah hati waktu saya dapat surat dari teman-teman anak UI mereka kasih ini jadi kalau sekarang terima surat dari kampus kadang-kadang sudah dikasih hotbahnya mereka bahkan sudah tulis semua detail saya dikasih surat lalu kemudian mereka di surat itu ada tulisan ini ini dari mereka semua bukan saya yang bikin berbagai penyebab konflik saya gak tahu dia lihat referensi di buku mana pertama absent of trust kita sulit percaya pada orang lain hubungannya akhirnya fungsional kalau ketemu tanya tugasnya udah selesai belum bukannya relasional mungkin tanya gimana minggu lalu katanya sakit nah itu relasional kan kita lebih peduli sama diri orangnya tapi seringkali memang dalam pelayanan kita jadi hubungannya fungsional ya fungsional ya udah kelar belum udah deadline nih biasa gitu ya nah yang kedua ada juga ada juga yang menyebab konflik fear of konflik karena menghindar ya SMS gak dibalas sekarang gak SMS ya WA gak dibalas gitu ya karena karena tahu bahwa kalau saya ngomong ini bakal apa begitu tapi akhirnya kita takut konfliknya kita menghindar dan akhirnya itu di belakangnya bisa menimbulkan pertengkaran ya apalagi lack of commitment gak enak ya dibilang gak commitment ya tapi ya realitanya yang perlu kita tunjukkan ada orang-orang yang tidak memiliki commitment dalam pekerjaan sehingkali hanya setuju secara luaran tapi menolak di dalam hati ya ini yang berikutnya penyebab konflik yang lain bisa juga childish behavior kadang-kadang kita bingung gitu ya ya kadang-kadang saya sama istri istri sama saya kadang-kadang gitu gue ngambek juga nih gitu ya emang lu doang yang bisa ngambek begitu ya gak dewasa dalam menghadapi konflik ngambek kemarin saya waktu bahas ini ternyata di UI juga ada gitu ya begitu ini life group ya makasih teman-teman gitu ya saya selesai atau bahkan menyalahkan orang lain kalian semua gak peduli sama saya gak pernah ada yang nanya saya gimana kondisinya semua cuma untuk pekerjaan nah itu terjadi saya diminta bawain ini karena di UI ini lagi terjadi masalah salah seada masalah besar lagi persekutuan yang anak-anaknya tidak bisa mengangani konflik ya makanya tema ini mereka angkat atau ada juga yang ini self-righteousness dan close-mindedness merasa diri paling benar tidak mau dengar perspektif orang lain ini bisa menyebabkan konflik atau ada juga yang trying to prove something trying to prove something itu apa mau membuktikan ya gak mau kelihatan gagal sehingga sulit mengakui bahwa saya salah saya lemah gitu ya nah teman-teman saya cari lagi masih banyak lagi penyebab konflik macam-macam kok ya dalam buku-buku psikologi dalam artikel banyak tapi saya mau ajak kita lihat apa kata firman Tuhan di dalam firman Tuhan kenapa terjadi perpecahan ayat yang kita baca sebenarnya kalau kita lihat-lihat inilah intinya dosa ya dosa itu fokusnya pada diri sendiri jadi apapun tadi penyebab yang di atas sebenarnya akarnya itu adalah titiriri saudara dosa itu kan kita mati-matian untuk diri sendiri makanya Paulus ingatkan jangan punya selfish ambition mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia nah ini saya gak ambil dari artikel anak UI tadi ya ini dari Alkitab yang kedua hati-hati ada desire to personal prestige merasa diri lebih penting dari orang lain ini kalau gak ada saya gak jalan ya nah ini karena slide buat kampus ya misalnya seksi acara menganggap diri lebih penting dari seksi lain kalau di kampus di kepengurusannya wah dia cuma seksi doa cuma lagi wah cuma berdoa gak pernah tampil di depan saya nih seksi acara dan ini focus on self fokus hanya pada diri sendiri jadi kalau kita lihat nasihat Paulus apa meskipun kamu sudah punya semua modal tadi tapi mari dipakai itu janganlah tiap-tiap orang hanya memperhentikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga nah ini memang gak gampang ya kita seharusnya memiliki memikirkan kepentingan kristus dan sesama bukan kepentingan diri sendiri fokus pelayanan harusnya adalah kristus dan kepentingannya nah karena itulah perhatikan teman-teman ketika Paulus melanjutkan yang dia angkat adalah ingat tadi ya fokusnya adalah kerendahan hati karena kerendahan hati itu menolong kita yang sangat self-centered rendah hati yang Paulus angkat sebagai teladan adalah kerendah hatian Allah the great humility of God nah kita lihat sebentar ya ayat yang tadi teman-teman kalau saya misalnya melakukan sesuatu dan itu sesuatu yang tidak lazim maka biasanya orang akan bertanya apa kok dia lakukan itu sih saya pernah saya pernah datang ke ruang persekutuan waktu itu belum ada orang yang datang saya datang duluan nah saya lihat ruang persekutuan di kampus waktu itu saya ini karena kampus saya gitu ya sorry itu di PMK kota jadi itu lagi di PMK kota saya datang duluan jadi waktu lihat ih ruangan belum diberesin pengurus belum datang saya memang kecepetan jadi saya sebagai staff saya ambil sapu saya tahu kan tempat sapu dimana lalu saya mulai nyapu lah nah begitu pengurus PMK kota datang langsung dia bilang eh abang abang jangan abang kami yang nyapu kami yang nyapu masa abang yang nyapu gitu ya nah saya ingat tuh peristiwa itu emangnya staff gak boleh nyapu tapi kayaknya dihormati gitu ya abang jangan nyapu abang jangan nyapu kalau misalnya saya tetap nyapu ini andai-andai waktu itu karena direbut sapunya saya kasih gitu ya kalau misalnya saya tetap nyapu terus menyapu kira-kira apa yang muncul di pikiran teman-teman PMK kota ya jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan dalam sebuah tindakan maka biasanya muncul pertanyaan kenapa dia melakukan itu nah teman-teman perhatikan sebentar karena itu poinnya Paulus di dalam ayat 5 Paulus katakan hendaklah kamu kepada jemaat Filipi dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus istilah ini menarik kita bukan diminta meniru tindakan Yesus karena kita juga gak sanggup ya dia Allah jadi manusia kita gak diminta meniru tindakan Yesus tetapi Paulus menjabarkan saya akan jelaskan tindakan Yesus tapi kamu tirulah pikiran dan perasaan kenapa Yesus lakukan itu saya juga pernah sih melakukan sebuah tindakan karena nyindir pernah gak kayak gitu ya jadi untuk nyindir misalnya ya kalau di perkantas kami gak ada yang waktu saya masih di lantai 3 waktu itu kami gak punya OB gak ada OB yang nyuci jadi biasanya ya taulah staff juga manusia ya habis pakai piring pada taruh aja disitu lalu ya saling berharap ya lu yang nyuci deh lu yang nyuci deh gitu ya nah waktu itu akhirnya ya saya lihat piring udah numpuk saya nyuci dengan sebuah tujuan supaya kalian yang lain lihat nih ya saya pimpinan kok nyuci piring waktu itu sempat saya punya pikiran begitu ya nah jadi saya nyuci piring tapi saya gak tulus nyucinya karena saya ada ada keinginan untuk mendidik dia biar tahu nih anak-anak ya piring kalau habis pakai mesti cuci tapi kita gak diminta seperti itu kita diminta taruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus saya yakin banget Yesus pasti tidak sedang menyindir waktu dia datang jadi manusia ya enggak inilah yang harus kita miliki kita punya pikiran jadi kita bukan menilai atau meniru tindakan Yesus karena kita gak sanggup ya makanya ada sebuah tafsiran bilang gini humble mindedness is not something to be achieved by the Philippians on the basis of their own unaided efforts it is something to be received from Christ partaken in Christ and renewed by Christ kerendahan hati yang seperti Kristus itu sebenarnya anugerah Allah kok ya kita itu logikanya gak rendah hati kita ini sombong sombong semua manusia berdosa tapi karena itulah mari kita memiliki kerendahan hati seperti Kristus sebagai sesuatu yang kita terima dari Allah sendiri it is an ongoing gift not a possession a gift that is new each morning setiap hari kita terus dibaharui teman-teman saya sedikit lagi masuk ya ayat 5 pikiran dan perasaan ini menarik juga terjemahan Indonesia menggunakan dua kata pikiran dan perasaan kalau kalian lihat bahasa aslinya dan terjemahan terjemahan berbahasa Inggris itu hanya pakai satu kata ya kata apa yang dipakai nah lihat sendiri nih attitude nah itu Alkitab Holman Bible HCSB dia pakai attitude yang lain ISV pakai istilah mind NLT pakai attitude nah bahasa NIV pakai kata mindset jadi menarik ya Indonesia saya pikir merangkum keduanya karena kalau cuman bilang mindset nanti kita pikirannya cuman pikiran doang tapi kalau cuman bilang attitude nanti kesannya tindakan doang gitu ya bahkan cuman perasaan doang nah Alkitab Indonesia menggabungkan ya sampai kita muncul dua kata ya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan bukan hanya tindakan teman-teman pelayan kristus harusnya memiliki karakter seperti kristus pelayan kristus seharusnya dewasa makin serupa dengan kristus bukan tindakannya semata-mata tetapi di dalam pikiran dan perasaan seperti kristus nah ini tidak bisa tidak kita butuh kesegaran rohani ya memang ya kita pasti mungkin ngalami masa-masa jenuh masa-masa sulit tapi saya percaya kalimat ini kata Timothy Keller dari mana sumbernya kekuatan pelayanan pelayanan yang kuat ya dari relasi pribadi dengan Tuhan saya ketemu pelayan Tuhan yang lagi capek kayaknya ya udah burn out dia bilang males saya baca saya saat teduh gak dapet apa-apa bang jadi apa yang kau lakukan deh ya saya gak saat teduh lagi bang waduh menurut abang bagaimana saya bilang kau saat teduh aja gak dapet apa-apa gimana gak saat teduh ya makin gak dapet apa-apa poin saya adalah kembali saat teduh mintalah Tuhan menolong kamu dalam kekeringanmu Tuhan beranugrah menjumpaimu dalam pergumulanmu teman-teman kita banyak kesibukan pasti ya tapi kiranya kita terus menjaga relasi kita dengan Tuhan kalaupun sedang down maka teruslah cari Tuhan jangan tinggalkan Tuhan nah apa teladan Yesus dalam melayani sebagai bagian yang terakhir yang saya mau bagikan bagi kita maka teman-teman perhatikan kerendahan hati Kristus masih ingat tadi sedang bicara kerendahan hati maka itu juga yang disampaikan kerendahan hati Kristus dimulai sejak dia inkarnasi ini luar biasa inkarnasi Allah jadi manusia pencipta jadi ciptaan itu gimana membayangkannya nah seorang teolog perempuan bernama Marfadon bilang begini seperti apa gambaran inkarnasi imagine if the shoemaker would become a shoe pembuat sepatu jadi sepatu kayak gitulah inkarnasi Allah jadi manusia dan itu terlihat jelas kita lihat satu-satu ya di ayat 6 dia menyerahkan haknya dia tidak menganggap kesetaran dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan ini kerendahan hati Yesus dia menyerahkan haknya bukan sesuatu yang dipertahankan dia menjadi hamba becoming less so others can become more perhatikan istilahnya mengambil rupa jadi waktu Yesus datang jadi manusia dia bukan hanya jadi manusia dia ambil rupa seorang hamba itu status yang paling rendah dan dia taat taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib dan menariknya Yesus lakukan semua itu bukan supaya dia dipuji-puji kadang-kadang ada orang merendahkan diri supaya dia ditinggikan ada yang gitu ya kamu lah yang bikin jangan saya deh jangan saya deh kamu deh kamu bagus tuh jangan saya jangan saya dalam hati paksa saya terus dong paksa saya terus dong nanti saya mau kok gitu ya nanti kemudian waktu dia lakukan ada soalnya yang pernah MC begitu kan kamu deh MC oh jangan saya kamu deh MC jangan saya aduh paksa lagi iya kamu MC iya deh dia terima MC begitu dia MC bagus kan terus orang bilang oh bilangnya gak bisa padahal bagus terus dalam hati dia puji diri itu kan saya bagus gitu ya pura-pura merendahkan diri untuk meninggikan diri Yesus tidak pura-pura merendahkan diri dia sungguh-sungguh merendahkan diri karena itu Allah lah yang meninggikan dia kerendahan hati Yesus bukan untuk dirinya Yesus tidak pura-pura merendahkan diri untuk dirinya tetapi kerendahan hati Yesus demi kita umat manusia untuk apa sih Yesus merendahkan diri ya buat kita maka hari ini teman-teman waktu kita bicara teladan melayani seperti Yesus belajarlah dari teladan Kristus kalau nanti kita lanjut bagian bawahnya Paulus ceritakan Paulus ceritakan tentang dirinya tentang Timotius tentang Epafroditus ini adalah orang-orang yang memperhatikan kepentingan orang lain miliki kerendahan hati ya belajar menempatkan orang lain lebih utama daripada diri sendiri itulah ciri pelayanan Yesus dan ketika teman-teman berkorban rela tidak terpaksa memberi waktu pikiran tenaga perasaan kita sedang bersama-sama makin serupa dengan Kristus terima kasih buat teman-teman yang sudah menyelesaikan ya tim ini sudah menyelesaikan empat video syukur ini akan kita launching waktu dekat sehingga ini jadi berkat bukan buat sekelompok orang tapi sebagian besar orang khususnya yang menggunakan MHB misalnya ya nah saya juga sadar bahwa semua punya kesibukan kita semua sebagian besar kan volunteer begitu ya tapi ketika kita punya hati seperti hati Kristus mau memberi waktu memberi diri rela berkorban untuk membangun orang lain mengutamakan orang lain nah itu dimulailah dari tim teman-teman ya yang sama-sama belajar meneladani Kristus memiliki kerendahan hati memiliki kerelaan berkorban sehingga pada akhirnya pelayanan kita menjadi pelayanan yang berbuah lebat tentunya kita gak tahu apa yang terjadi sama Eudia dan Sintika ya apa mereka akur balik lagi atau kemudian pisah tapi saya meyakini ketika surat Filipi tetap kita terima saya pikir itu karena ada kesatuan hati di dalam jemaat yang terus melayani bersama nah hari ini waktu kita menjalani pelayanan teladan kita siapa? sama inspirasi itu dari incil dari Yesus yang mati dan bangkit kalau kita merasa capek lihat lagi salib oh Yesus lebih capek ya aduh tersinggung kita lihat lagi salib aduh Yesus kalau tersinggung dia turun saudara ya dari salib ya oke ya gue tersinggung nih ya selesai Yesus gitu gak selamat kita ya apapun yang mungkin kita hadapi kiranya salib Kristus menjadi inspirasi bagi kita nah kiranya perendungan ini menolong teman-teman dalam tim yang Tuhan berikan untuk sama-sama juga bertumbuh makin kenal Tuhan makin dewasa dan juga makin jadi berkat bagi banyak orang itu yang saya ingin bagikan kiranya firman Tuhan ini menjadi refleksi buat kita di dalam kehidupan pribadi maupun juga pelayanan kita bersama amin mari berdoa Tuhan Yesus terima kasih firmanmu kembali mengingatkan kami bagaimana inspirasi dari karya Kristus yang mati dan bangkit seharusnya menolong kami juga menghadapi berbagai pergumulan kehidupan termasuk pergumulan pergumulan pelayanan pergumulan pergumulan keseharian kami kami sungguh berdoa kiranya salib Kristus hidup yang berpadanan dengan Injil terus menginspirasi hidup dan perjalanan pelayanan kami ke depan terima kasih untuk tim yang Tuhan bentuk Tuhan pelihara hingga hari ini dan ke depan juga kami serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan dan rencana ke depan kami bersyukur kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin